Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di manapun berada. Shalom berkata lem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam perenungan singkat kisah Santo Isidoro si petani. Santo Isidoro petani lahir pada tahun 1070 di Madrid, Spanyol dalam sebuah keluarga petani yang amat bersahaja. Orang tuanya memberi nama Isidoro sesuai nama Uskup Agung Seville, Spanyol Santo Isidoro. Kemiskinan membuat kedua orang tua Isidoro tidak mampu menyakolahkannya. Mereka hanya bisa berpasrah apabila putra mereka kelak menjadi petani penggarap sama seperti mereka. Dan seperti itulah kenyataannya, Isidoro sepanjang hidupnya bekerja sebagai seorang petani penggarap untuk keluarga Johannes de Vargas, seorang tuan tanah yang kaya di Madrid. Isidoro menikah dengan seorang gadis yang baik dari keluarga miskin seperti keluarganya. Keduanya saling mengasihi, mereka mempunyai seorang putra yang meninggal pada waktu masih bayi. Isidoro dan istrinya mempersembahkan kepada Yesus segala kepedian dan duka mereka oleh karena kepergian putra mereka. Mereka percaya bahwa putra mereka telah berbahagia bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Setiap hari Santo Isidoro terus memulai harinya dengan merayakan Misa. Kemudian barulah ia pergi bekerja. Ia selalu bekerja kiat, membajak dan menanam, serta berdoa. Ia berseru kepada Bunda Maria, para khusus, dan juga para malaikat pelindungnya. Mereka membantunya menjadikan hari-hari yang biasanya menjadi hari-hari yang istimewa, penuh sukacita. Dunia iman menjadi amat nyata bagi Isidoro sama nyatanya dengan pertanian Tuhan de Vargas. Apabila ia memperoleh hari libur, Isidoro bersama istrinya Beata Maria della Kabetza berusaha melewatkan lebih banyak waktu untuk bersembah sujud kepada Yesus di gereja. Kadang-kadang pada hari-hari libur, mereka mengunjungi beberapa paroki sekitar dalam suatu jiara doa seharian. Suatu ketika gereja paroki mengadakan pesta, Isidoro datang terlambat ke balai paroki. Tetapi ia tidak sendirian, ia mengajak setak sekelompok pengemes juga. Umat kecewa, bagaimana jika makan yang tersedia itu tidak cukup untuk semua pengemes itu? Tetapi semakin banyak mereka mengisi piring-piring mereka, semakin banyak makanan tersedia bagi semua yang hadir. Ketika semua orang tercengah dengan lembut Isidoro berkata, akan senantiasa tersedia cukup makanan bagi orang-orang miskin milik Yesus. Cerita-cerita tentang keacaipan yang terjadi lewat petani kudus ini mulai tersiar. Orang-orang dari berbagai wilayah di Spanyol datang melihat dan meneladani kehidupan kuli tani yang kudus ini. Dengan lemah lembut dan penuh belas kasih, Isidoro melayani semua orang yang mengunjunginya. Ia selalu mengajak mereka berdoa bersama-sama dan banyak untuk jat terjadi. Isidoro adalah salah satu santo dari Spanyol yang sangat dihormati. Wafat pada tanggal 15 Mei 1130. Lima abad kemudian Isidoro si petani dikanonisasi 12 Maret 1622 oleh Paus Gregorius kelima bersama-sama dengan empat tokoh gereja. Yaitu Santo Ignatius dari Loyola, Santo Francesco Salfirius, Santa Teresia dari Avila, dan Santo Filipos Neri. Perayaan 15 Mei. Salam kasih terpujilah Tuhan.